Piala Dunia Antar Klub adalah kejuaraan antara kampiun-kampiun klub dari berbagai benua yang sudah dirintis sejak lebih dari satu abad yang lalu. Piala Dunia Antar Klub saat ini mengikuti format yang sudah dibentuk sejak tahun 2005. Juara-juara Liga Champions dari Asia, Oceania, Afrika, dan Amerika Serikat Tengah mulai berlagak di babak perempat final. Sementara juara Liga Champions Eropa dan juara Copa Libertadores sudah menanti di semifinal. Piala Dunia Antar Klub sudah diperjuangkan sejak abad ke-19 ketika juara Piala Skotlandia Hibernian bertemu dengan semifinalis Piala FA Inggris Preston North End. Laga yang dimenangkan Hibernian tersebut tidak diakui FIFA sebagai embryo Piala Dunia Antar Klub. Badan sepak bola dunia itu baru menghitung agenda bertajuk Sir Thomas Lipton Trophy sebagai tonggak awal pertemuan klub-klub juara dari berbagai negara dan benua yang berbeda. Kejuaraan Sir Thomas Lipton Trophy tidak berlangsung secara berkesinambungan. Presiden ketiga FIFA, Jules Rimet, lantas mengadopsi ide pertemuan klub-klub juara dari benua yang berbeda dalam ajang Copa Rio. Namun, kejuaraan yang digelar pada tahun 1951 hingga 1953 tersebut tidak berada di bawah kewenangan FIFA. Ajang lain bernama Pekena Copa del Mundo yang berlangsung pada tahun 1963 dan 1965 juga mempertemukan klub-klub Eropa dan Amerika Selatan. Tourno de Paris, Inter-American Cup, Afro-Asian Club Championship, serta Intercontinental Cup menjadi ajang lain yang mengadu kesebelasan-kesebelasan top Eropa dan Amerika Selatan, serta menjadi cikal bakal piala dunia antar klub. Di antara empat turnamen tersebut, Intercontinental Cup menjadi salah satu yang sempat tenar pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an dengan nama piala Toyota. FIFA kemudian memandang penting penyelenggaraan turnamen antarbenua dan langsung terlibat dalam penyelenggaraan piala dunia antar klub pada tahun 2000 dengan format setengah kompetisi. Piala dunia antar klub 2001 batal terselenggara karena berbagai masalah, termasuk di antaranya adalah masalah yang melibatkan partner pemasaran FIFA. Piala dunia antar klub kembali diselenggarakan pada tahun 2005 dengan format yang lebih simpel ketimbang lima tahun sebelumnya. FIFA kemudian berencana memperbesar ajang piala dunia antar klub dengan mengundang 24 tim sebagai peserta dan direncanakan bakal mulai berlangsung pada tahun 2021 dan akan dihelat tiap empat tahun sekali bukan lagi tahunan seperti yang selama ini berlangsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.